. Basarnas melalui kantor pencarian dan pertolongan Denpasar menggelar pelatihan teknis potensi SAR di ketinggian di Kabupaten Klungkung pada selasa 22 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi SAR, Muhammad Barok Nahaulah, di Gedung Aulau PTDSPNF Sanggar Kegiatan Belajar, SKB, Kabupaten Klungkung. Turut hadir PJ Bupati Klungkung, Inyoman Jandrika selaku pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Pelatihan yang diikuti 50 orang peserta bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang pertolongan dalam melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban di ketinggian serta meningkatkan kerjasama dengan potensi SAR di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Denpasar khususnya di Kabupaten Klungkung. Dalam keterangannya, Barok Nahaulah menyampaikan Kabupaten Klungkung sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Ada banyak kegiatan pariwisata yang berada di lokasi yang mempunyai resiko keselamatan yang tinggi, sehingga pelatihan ini penting untuk dilaksanakan. Kami menyambut baik mungkin apa yang disampaikan Pak PC Bupati dalam hal ini untuk memberikan penguatan pada Bali, pada umumnya, dan khususnya Klungkung sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Ada banyak kegiatan pariwisata yang berada di lokasi yang mempunyai resiko keselamatan tinggi. Ini kita melaksanakan pelatihan ini. Pelatihan ini secara nasional digelar di berbagai daerah kantor SAR. Kita datanya terus berkembang, terus karena ini di beberapa tempat juga dilakukan itu, kita sudah mendekati 20 ribu orang yang terlatih di sejamping yang sudah terdaftar di atas 26 ribu. Nah, ini kita berdasarkan sistem informasi binapotensi seluruh Indonesia bisa kita ketahui, bisa kita update setiap saat, setiap waktu, sehingga itu menjadi satu data bagi kami untuk memberikan prioritas penguatan pada daerah-daerah mana yang belum kita pernah mengacanakan pelatihan. Dan pelatihan ini secara multisektor melibatkan berbagai pihak, baik dari insur pemerintah, BNI-FORI, maupun potensi SAR dari masyarakat. Ini diharapkan juga mereka menjadi first responders terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungan mereka. Apalagi kalau Kumbung ini mempunyai destinasi peserta yang seperti Nusa Penida dan lain sebagainya, termasuk di Kumbung Daratan. Dan kita ketahui bahwa tingkat kedaruratan pun tinggi, mulai dari hidromotological disasters atau bencana hidrometeorological, maupun wilayah-wilayah lain yang berdampak oleh keempa dan lain sebagainya, tanah longsor dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sekarang lagi yang ini itu, yaitu kecerakan lalu luntas di mana diperlukan kompetensi khusus di bidang vehicle accident rescue. Nanti secara perlahan kemampuan ini akan kita bangun sehingga seluruh daerah itu kita mempunyai partner paling enggak. Karena generasitas awal ini sangat penting untuk membuat partnership, pemikiran antara Bahasana dengan seluruh stakeholders terkait di daerah. Kita yakin bahwa ini tidak kerjaan-pekerjaan search and rescue tidak bisa diselesaikan oleh Bahasana sendiri, namun juga melibatkan secara pentah helix seluruh unsur yang terlibat mengenai dari pemerintah, dari dunia usaha, dari masyarakat, akar komisi, media masa, dan lain sebagainya yang bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaran SAR. Di sisi lain, Inyoman Jendrika menyambut baik pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor SAR dan PASAR ini. PJ Bupati menjelaskan, terkait dengan pelatihan ini, banyak sekali tempat wisata di Pulau Nusa Penida berada di lokasi ketinggian atau tebing, dan sering terjadi kecelakaan di tebing Nusa Penida. Ya, pagi rekan-rekan, tentunya kami dari Pemerintah Kabupaten Kelumpung menyambut baik adanya pelatihan yang diselenggarakan pagi hari ini, dan saya dapat laporan pagi ini pesertanya adalah 50 peserta dari Kelumpung, Giyanyar, Bangli, Kalangasem. Ya, sama Singaraja juga. Nah, tentunya pelatihan ini bagi kami adalah sangat penting dalam rangka memberikan rasa aman, ya, dan juga rasa nyaman bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Kelumpung, khususnya di daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Ceningan, di mana di sana terdapat objek wisata yang memang terkait dengan judul pelatihan ini, ya, teknis potensi sari ketinggian. Nah, sekali lagi, banyak sekali tempat-tempat wisata atau objek wisata di Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan, memang ada di ketinggian di tebing, dan bagaimana data yang kami terima, banyak, sering terjadi kecelakaan wisatawan di Nusa Penida, dan terakhir mungkin minggu ini, minggu yang lalu ada kejadian juga, adanya wisatawan yang terseret ombak di ketinggian, karena mereka terlalu berani mengambil risiko. Nah, sekali lagi, dengan adanya pelatihan ini, paling tidak kecepatan besar untuk melakukan pertolongan dan pencarian, ini akan menjadi responnya lebih tinggi, lebih cepat, sehingga memungkinkan adanya penyelamatan orang atau korban bisa lebih cepat, dan tentunya dampaknya adalah korban bisa diselamatkan dalam keadaan masih hidup. Nah, sekali lagi, kami menyambut baik bahwa kehadiran wisatawan yang begitu tinggi di Nusa Penida, didukung dengan adanya SDM yang memiliki kompetensi dalam langkah penyelamatan di ketinggian, ini akan sangat membantu, memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan yang berkunjung ke wisat penida. Pelatihan teknis ini akan berlangsung selama 7 hari mulai dari 22 Oktober hingga 28 Oktober 2024 dengan materi teori dan praktek. Nantinya peserta yang mampu mengikuti hingga 72 jam pelajaran akan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan.